tetapi kemudian tiba-tiba saja luka ini mengambil dua anak kucing itu lalu memasukkannya ke dalam kantung plastik lalu kantung plastik ini dihisap dengan menggunakan vakum cleaner dan luka itu tidak hanya menikam-nikam korban itu tapi dia juga luka ini menyetubuhi si korban ini secara brutal hai semuanya makasih buat kalian yang udah klik video ini dan makasih juga buat temen-temen yang selalu support gue dari awal dan buat kalian yang baru kali ini aja nonton video gue selamat datang ketemu sama gue Elsha dan gimana kabar kalian semua gue harap semua kalian dalam keadaan sehat dan sebelumnya buat kalian nih yang belum pada subscribe eh dong dibantu untuk di klik subscribe-nya dan jangan lupa juga untuk di klik loncengnya supaya kalian bisa langsung dapat notifikasinya ketika gue upload video baru di video kali ini ada permintaan dari teman kita untuk gue menceritakan tentang kasus kriminal yang dimana si pembunuh ini memutilasi teman kencannya dengan cara yang sangat sadis tapi dimana si pembunuh ini sangat cerdas yaitu luka rokok magnota yaudah gue gak akan berlama-lama lagi kita langsung mulai aja ceritanya let's start dan pada akhirnya barulah pihak polisi benar-benar serius untuk menyelidiki kasus ini karena memang benar-benar kasus ini tuh dianggap kasus pembunuhan paling sadis dan sangat menghebohkan dunia pada saat itu akhirnya kepolisian Kanada ini mengambil langkah untuk segera menindak lanjuti kasus ini dan pada saat itu juga akhirnya barulah pihak kepolisian mengajak kerjasama tim investigator dari pencinta hewan ini mereka benar-benar bekerjasama dan apalagi ditambah lagi komunitas pencinta hewan ini udah banyak bukti yang mereka milikin jadi ini justru lebih mempermudah pihak kepolisian tapi memang si luka itu cerdas banget dia tuh pinter banget dia tuh kayak seolah-olah tau kalau dia tuh akan dicari-cari dia tuh akan dikejar-kejar gitu dan selalu aja si luka ini kayak seperti memberikan kru-kru atau petunjuk-petunjuk di setiap lokasi akhir di mana dia itu berada sebelumnya dan di hari yang sama pada tanggal 29 Mei 2012 juga ditemukan sebuah paket dengan simbol hati berwarna merah di mana paket itu diterima di markas besar salah satu partai konservatif di Kanada paket itu berisi potongan kaki kiri korban disusul lagi dengan paket lainnya yang diterima pada tanggal 5 Juni 2012 puncaknya adalah ditemukannya kepala korban di sebuah danau kecil di kawasan Montreal, Kanada pada saat itu juga sebuah apartemen tukang sampah ini menemukan sebuah koper yang dibuang di dekat tempat sampah itu tetapi koper itu dalam keadaan terkunci jadi karena tukang sampah ini curiga akan isinya apalagi tukang sampah ini melihat ada cairan yang menetes dari koper itu yang tampak seperti darah karena si tukang sampah ini gak berani membuka koper itu akhirnya tukang sampah ini melaporkanlah kepada pihak kepolisian dan akhirnya pada saat itu langsung pada akhirnya tim forensik memeriksa isi dari koper tersebut di TKP itu dan pada saat itu ketika dibuka si koper ini tuh udah penuh dengan lalat dan ulat-ulat dan kayak udah ngebusuk banget dan bau banget dan disitulah ditemukan bagian batang tubuh dari korban dan pada saat itu memang si magnota ini ternyata dia ini sudah kabur ke Paris paket lainnya juga nih yang berisi potongan lengan kirinya korban dikirimkan melalui pos ke partai liberal melalui Canada Post akhirnya polisi ini berhasil menemukan apartemen di mana luka ini tinggal namun sayangnya lagi-lagi si luka ini tidak ditemukan di apartemen tersebut ya karena luka ini sudah kabur ke Paris pada saat pihak kepolisian ini masuk ke dalam kamar di unit 208 itu polisi itu menemukan kamar itu benar-benar bersih rapi semua tuh kayaknya udah gak ada barang-barang sepertinya nih pada saat itu luka kan memang diketahui dari CCTV bahwa si luka ini berhari-hari dia itu seperti membuang sampah berkali-kali jadi dimana memang luka ini sempat terlihat oleh CCTV kalau dia ini keluar di malam hari untuk membuang sampah-sampah jadi memang pada saat polisi datang kamar itu begitu bersih tapi ketika beberapa hari kemudian polisi itu berusaha datang kembali ke apartemen itu mereka tetap saja mencium bau darah yang sangat menyengat dan ada seperti bau bahan kimia nah pada saat itulah akhirnya pihak kepolisian merasa bahwa gak mungkin kalau gak ada darah sama sekali akhirnya si pihak kepolisian ini menggunakan bahan kimia khusus dimana si bahan kimia ini tuh yang bisa memunculkan si warna darah ini jadi pada saat itu akhirnya nih si bahan kimia khusus itu tuh disebar ke seluruh kamar setiap detail yang ada di kamar luka ini dan benar saja pada saat itulah muncullah itu seperti kayak kalau kita tuh seperti apa ya warna-warna cairan itu yang seperti darah dan itu benar-benar ada di mana-mana di kasurnya, di ranjang, di lantai, di semua tempat yang ada di dalam kamar itu dan pihak kepolisian itu tuh benar-benar kaget ketika mereka menyaksikan hal itu jadi pada saat itu tuh di tempat sampah juga ditemukan banyaknya barang-barang milik korban si Lin Jung ini dan ditemukan juga alat yang digunakan oleh luka untuk membunuh korban itu dan juga ditemukan seperti bonbon dan bahkan ditemukan identitasnya si luka rokok magnota ini jadi memang seperti sengaja untuk diberikan flu oleh si luka ini akhirnya pihak kepolisian itu sampai membuat sebuah grup khusus lagi nih antara pihak kepolisian dengan investigator dari komunitas pencinta hewan ini jadi mereka tuh benar-benar bekerja sama untuk bisa menemukan si luka ini tapi lagi-lagi ketika nih para pihak kepolisian menghubungi pihak kepolisian di Paris ini dan mereka tuh berusaha mencari tahu di setiap hotel bahkan di tempat-tempat hotel yang terpencil pun mereka mencari tapi tetap saja luka ini tidak ditemukan memang sempat pada saat itu luka ini ditemukan di sebuah hotel dimana luka ini bukain hotel itu atas nama Kirk Tremel tapi memang pada saat itu ketika pihak kepolisian ini datang ke hotel tersebut dan mencoba untuk mendobrak masuk ke kamar hotel tersebut tidak ada ditemukannya luka jadi lagi-lagi luka ini udah kabur lagi jadi mereka itu udah pusing lagi nyari lagi kemana sebenarnya si luka ini berada kalau dipikir memang si luka ini cedas banget loh bayangin ini tuh komunitas pencinta hewan itu tuh gak sedikit tuh banyak banget mereka tuh sampai ribuan dan apalagi si John Green ini juga cukup cedas dan dia tuh bener-bener sangat detail untuk mengumpulkan setiap bukti atau data untuk bisa menemukan si luka ini tapi lagi-lagi si luka ini cepat banget dia ini melarikan diri tapi memang sempat pada saat itu luka kelihatan di CCTV bahwa dia ini kabur dari bandara Montreal, Kanada meluju Paris jadi disitulah pada saat itu pihak kepolisian ini tahu kalau memang si luka ini kabur ke Paris karena memang ditemukannya kiri-kiri dari rambut palsunya dari badannya, dari tingginya itu memang mirip seperti luka magnota hingga pada awal tahun 2013 pada suatu hari di Berlin, Jerman dia itu ada sebuah warnet pada saat itu ya seperti hari biasa si pemilik warnet ini dia itu buka warnet terus dia beres-beres dan sebelumnya biasanya nih sebelum dia nunggu pengunjung dan dia ini suka baca koran di pagi hari pemilik warnet ini tuh ketika baca koran dia itu melihat fotonya si luka magnota ada pada berita di koran tersebut jadi memang kan luka ini tuh terkenal banget nih kasus ini waktu itu jadi pada saat itu si pemilik warnet ini tuh melihat fotonya si luka ini ketika dia baca koran, gak lama dari situ tiba-tiba datanglah seorang pengunjung yang masuk ke dalam warnet tersebut panjang banget nih ceritanya dan yang masuk ke dalam warnet itu adalah luka magnota jadi pada saat itu luka masuk ke dalam warnet itu luka mengunjungi warnet itu dan pada saat itu memang si pemilik warnet ini tuh gak sadar kalau itu adalah luka karena kan dia gak begitu mengenal hanya sekilas aja tapi kok dia kayak ngeliat, kayak tau siapa gitu, kayak kenal gitu tapi dia saat itu tuh belum menyadari kalau itu adalah luka magnota pada saat itu memang luka itu ingin menyewa warnetnya itu akhirnya si pemilik warnet ini membawalah luka ke ruangan dimana si warnet ini tuh posisi duduknya nih si komputer PC nya ini tuh yang menghadap ke luar jendela yaitu nomor 25 jadi pada saat itu luka ini menggunakan PC nomor 25 yang memang si PC itu tuh menghadap ke luar jendela dan ketika si luka ini lagi serius membuka internet pada saat itu si pemilik warnet itu dia tuh pura-pura keluar ke arah samping dari warnet itu dia tuh seolah-olah kayak mau buang sampah, mau bersih-bersihin sampah di deket situ nah pada saat itu si pemilik warnet itu tuh kayak ngintip di jendela itu dia pengen tau apa yang dilihat oleh si luka ini apa yang di searching sama si luka ini dan benar saja pada saat itu luka itu sedang mencari mengenai berita dirinya sendiri nah pada saat itulah akhirnya si pemilik warnet ini tau kalau itu adalah luka magnota akhirnya nih si pemilik warnet ini tuh langsung balik lagi nih dia masuk ke dalam warnet itu terus dia berpikir apa yang harus dia lakukan ya gitu nah akhirnya jadi ini si pemilik warnet ini keluar dari pintu itu dia tuh kayak mencoba mencari polisi yang ada di sekitar situ dan kebetulan lagi untungnya memang di sekitar itu kebetulan ada beberapa polisi yang sedang beroperasi di dekat lokasi warnet itu akhirnya si pemilik warnet ini manggil si beberapa polisi itu dan ada seseorang yang dicari selama ini yang ada di berita tersebut pada saat itulah akhirnya polisi masuklah ke dalam situ dan benar saja polisi akhirnya menemukanlah luka magnota di warnet ini dan pada saat itu akhirnya luka ditangkap dan akhirnya nih kompolisian Berlin ini pengen segera kalau si luka magnota ini di ekstradisi segera ke Israel Kanada tapi memang sayangnya pada saat itu tidak ada satu maskapai penembangan manapu yang mau menjemput luka magnota ini akhirnya pihak militer dari Kanada inilah yang membantu dengan mengirimkan sebuah pesawat untuk membawa pulang si luka magnota ini akhirnya pada tanggal 18 Juni si luka ini tiba di Montreal Kanada dan disitulah akhirnya dimulailah persidangannya dari si luka magnota ini dan ketika luka ini ditanya-tanya di ruang investigasi dia ini tidak mau mengatakan apapun kepada para detektif dan dia ini meminta untuk mendapatkan pengacara pembela tapi luka ini sempat meminta sebatang rokok kepada detektif itu dan dia memohon untuk mendapatkan pengacara untuk membela dirinya dan memang kan itu udah haknya dia akhirnya dia mendapatkanlah pengacara pembela nah pada saat itu barulah luka menceritakan semuanya kepada pengacara itu dan dia mengatakan bahwa dia ini tidak bersalah karena apa yang dilakukan ini semuanya atas perintah Manny jadi luka disini menceritakan bahwa ketika dia ini membunuh ketika dia ini melakukan kejahatannya ketika dia menyiksa korbannya ini semua itu atas perintahnya si Manny ini dan begitu juga pada saat persidangan si pengacara ini menyatakan bahwa si luka ini memang tidak bersalah karena luka ini dipaksa dan diperintah oleh seseorang yang bernama Manny ini untuk menyiksa dan membunuh si Lin Jun ini dan dikatakan disitu bahwa setiap detail yang dilakukan oleh luka ini itu benar-benar atas perintahnya Manny melalui telepon jadi dikasih tahu luka harus ngapain harus melakukan apa dan bahkan katanya si luka ini menceritakan bahwa dia itu sempat memberikan rekaman video ini kepada Manny pada saat dipersidangan itulah nih John Green ini dan beberapa orang para komunitas pencinta hewan ini merasa khawatir takutnya si luka ini akan bebas dan dikhawatirkan kalau si luka ini akan melakukan pembunuhan lagi jika kalau dia memang dibebaskan jadi pada saat itu akhirnya John Green memutuskan untuk mencari lagi bukti-bukti yang bisa benar-benar menyatakan bahwa luka ini murni adalah pelaku tunggal dari semua pembunuhan tersebut akhirnya John Green ini mencari semua data-data lagi video-video lagi dia lihat semuanya detailnya dan disinilah ada beberapa bukti-bukti yang selama ini sempat miss yang pertama adalah ketika di videonya si luka ini ketika si luka itu mengikat si korbannya itu di belakang dari kasurnya itu terlihat sebuah poster Casablanca dimana poster Casablanca ini juga sempat ditemukan di video dimana luka membunuh anak-anak kucing ini dan saat itu akhirnya John Green mencari tahu tentang film Casablanca ini dan disitu ditemukan kalau memang di akhir cerita dari film Casablanca ini kalau si aktor ini akan menelabur untuk meninggalkan kota ke Paris nah dari situlah si John Green ini bisa menghubungkan bahwa pada akhirnya memang si luka ini mengikuti film si Casablanca ini dan John Green juga mengingat kembali kalau ada seorang agen detektif yang pernah mewawancarai ibunya luka yang mengenai masa lalunya luka ini jadi pada saat itu ibu luka ini menceritakan bahwa si luka ini seneng banget yang namanya nonton film jadi pada saat itu luka itu kalau udah suka satu film dia itu akan muter terus film itu berulang-ulang-ulang dan pada saat itu ibu luka menyebutkan satu film kesukaannya luka itu yaitu film Basic Instinct jadi pada saat itu John Green langsunglah mencari tahu apa isi dari film Basic Instinct ini jadi ditontonlah dan dia dicari setiap detailnya dan ditemukanlah beberapa bukti yang bisa mengaitkan setiap detail dari film itu itu benar-benar sama dengan apa yang dilakukan luka selama ini jadi yang pertama luka ini kan pernah dia ini booking hotel atas nama Kirk Trammell di film Basic Instinct ini pemeran utamanya Shrestone ini bernama Catherine Trammell jadi kalau menurut Johnny kalau diulang-ulang Catherine, Catherine, Kirk nah jadi bisa jadi memang si luka ini mendapatkan nama Kirk Trammell ini dari kata Catherine Trammell jadi disingkat menjadi Kirk Trammell disitu satu bukti yang ditemukan dan bukti lainnya lagi yaitu ketika Catherine ini tuh yang lagi mengikat korbannya itu di kasur pada saat itu tuh dan itu mirip banget dengan apa yang dilakukan luka terhadap si korban pembunuhan ini itu sama-sama diikat tuh di atas kasur dan pada saat itu di film ini tuh di scene filmnya Basic Instinct ini juga ada posternya Casablanca dan sama persis juga di video pembunuhan luka ini pun ditemukannya sebuah poster Casablanca itu bukti yang kedua dan bukti yang berikutnya adalah dimana ketika saat itu Catherine ini meminta sebatang rokok ketika Catherine ini diwawancarai jadi ini mirip sekali persis dengan apa yang dilakukan oleh luka juga yang pada saat luka ini diwawancarai di ruang investigasi dan disinilah John Green dan para pihak kepolisian akhirnya tahu bahwa apa yang dilakukan setiap detailnya oleh luka magnota ini sama persis dengan apa yang ada di film Basic Instinct ini dan ini adalah bukti yang terakhir dimana di film Basic Instinct itu ada scene yang mengatakan bahwa Catherine ini memiliki mantan kekasih yang suka meniksa yang suka berlaku kasar terhadapnya yang bernama Manny jadi akhirnya ketahuanlah bahwa sebenarnya tidak ada seseorang yang bernama Manny ini jadi sebenarnya seseorang yang bernama Manny ini adalah karangan dari luka itu sendiri luka ini hanya menggunakan Manny ini seolah-olah orang ini adalah nyata jadi dari sinilah akhirnya pihak kepolisian dan John Green juga itu tuh yang akhirnya ketahuanlah bahwa si luka magnota ini adalah murni satu-satunya pelaku pembunuhan terhadap korban dan dia juga lah pelaku penyiksaan terhadap anak-anak kucing tersebut dan pada akhirnya di bulan April 2013 akhirnya luka magnota difonis penjara seumur hidup akhirnya John Green, Janet Thompson ini tuh merasa lega banget hasil kerja kerasnya mereka selama bertahun-tahun akhirnya membuahkan hasil dan memang yang luar biasanya ini tuh sebenarnya para komunitas grup pencinta hewan ini yang mereka tuh gigih banget yang bahkan mereka tuh sebenarnya yang mempunyai bukti-bukti yang lengkap banget yang sangat membantu pihak kepolisian ini untuk bisa menangkap si luka magnota ini itu dia tadi cerita tentang luka roko magnota dan yang terutama lagi nih sebenarnya yang paling lega banget tuh si John Green ini dan Janet Thompson ini karena mereka tuh memang dua orang yang gak pernah berhenti untuk terus berusaha menemukan si luka magnota ini ya udah itu dia tadi teman-teman buat kalian yang suka sama video ini silahkan kalian klik like-nya dan jangan lupa juga buat kalian nih yang udah nonton tapi belum subscribe ayo dong tolong dibantu untuk di klik subscribe-nya dan jangan lupa untuk di share ke teman-teman kalian oke sampai ketemu lagi di video-video berikutnya stay safe, stay healthy, bye selamat menikmati